Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 kita juga sebagai admin admin itu kita udah apa upload data-data petani ke sistem ini ke sistem simulutan jadi seperti backbone nya data untuk pertanian ke depan jadi untuk bagaimana itu data yang masuk ke simulutan petani-petani itu masuk datanya di simulutan yang bertani begitu di seperti administrasi seperti administrasi dan dia skalanya kalau simulutan nasional iya selanjutnya mungkin di kalau pengalaman menjadi penyulut saya baru jadi penyulut saya baru terangkat ini awal tahun ini Januari Januari berarti sekitaran 11 bulan iya baru 9 10 bulanan lah PNS apa CPNS? masih CPNS tinggal tunggu SK nya Mungkin di selanjutnya ditanya sama Ceng Oke baik kak Baik kak terima kasih ini kak ada pertanyaan lagi nih kegiatan penyuluan pertanian nah persiapan persiapan apa saja yang dilakukan sebelum kegiatan penyuluan? oh kalau penyuluan itu biasanya kalau saya kalau ke lapangan misalnya materi apa yang mereka butuhkan? pertama terus kita juga kalau sebelum penyuluan itu ada dibilang persiapannya apa saja topiknya topik untuk penyuluhannya terus dan juga kita koordinasi dengan kelompok kapan ada jadwalnya Mereka untuk kami berikan penyuluhan jadi kapan ada waktunya jadi biasa kalau kita penyuluh kita sesuaikan dengan kelompok juga Oh ya kak Oke kak materi apa saja yang biasa diberikan kepada petani 6 bulan terakhir ini? 6 bulan terakhir itu ada yang pertama tentang sosialisasi ERDKK sosialisasi ERDKK ERDKK ya apa itu ERDKK kak? rencana definitif kebutuhan kelompok ini berhubungan tentang penyaluran pupuk subsidi kebutuhan kelompok di? kebutuhan kelompok ya kebutuhan kelompok apalagi terus ada juga saya sosialisasi kemarin penggunaan pembuatan pupuk organik dan pesticida nabati dari limbah cucian beras itu penyuluhan penggunaan pupuk penggunaan pupuk organik dan pesticida nabati dari limbah cucian beras penggunaan pupuk organik dan pesticida nabati dari limbah cucian beras itu penyuluhan penggunaan pupuk berimbang penggunaan pupuk berimbang di? iya pada tanaman padi baik kak, metode yang digunakan untuk menyampaikan materi penyuluh kepada petani kak? metodenya oh yang pertama itu saya melalui itu saya cetak banner tuh kalau penyuluhan pertama dari situ saya jelaskan cetak banner yang besar terus kalau pembuatan pupuk demonstrasi saya pakai demonstrasi kalau saya pakai cetak banner itu kenapa kak? karena di situ ada tabel-tabel yang harus dilihat terus di situ praktek harus petani praktek isi sendiri itu tabel supaya mereka tahu kalau isi anggota-anggotanya ini untuk ketua-ketua kelompoknya ya terus kalau demonstrasi karena pembuatan pupuk jadi harus mereka lihat prosesnya terus yang terakhir itu peta singkap peta singkap? iya, peta singkap saya pakai peta singkap karena di tengah sawah penyuluhannya jadi lebih memudahkan ini lagi kak apakah menggunakan alat peragam? iya dan kegiatan penyuluh? iya Pak Didi alasannya itu apa? untuk membantu proses penyuluhan karena petani itu dia lihat baru kita praktekkan baru mereka mengerti mereka lebih mengerti begitu mungkin pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan lagi kepada teman kak jadi pertanyaan selanjutnya itu kak apakah membuat jadwal kunjungan kepada petani? iya mungkin kalau membuat jadwal kunjungan salah satunya itu kak karena memang tugasan harus berkunjung minimal berapa kali dalam seminggu ada kelompok yang didatangi supaya bisa ditokok kondisinya juga itu lahannya iya selanjutnya kak dimana kegiatan penyuluhan di lapisan apa? di kelompok tani pindah-pindah kelompok di kediaman atau? di rumahnya rata-rata di sawahnya di rumahnya iya kondisikan selanjutnya kak bagaimana sambutan petani dalam kegiatan penyuluhan ini sendiri kak? bagus positif responnya apalagi selama pandemi jarang ada kegiatan jadi pas berapa bulan fair kegiatan bagus responnya selanjutnya apakah mengalami kesulitan untuk mengajak petani berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan? mohon dijelaskan kak susah kalau misalnya itu ada beberapa kelompok yang memang kerjaannya itu petani itu kayak biasa cuma bisa di weekend kayak tadi yang saya bilang kalau hari-hari biasa mereka kayak kerja ada kerjaannya lain juga yang bukan bertani jadi kalau seperti itu kalau di Tamar Lunang di sini mungkin itu saja kak jadi pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan saya perkenalkan kak nama saya apa pertanyaannya kesan-kesan apa yang dapat dikemukakan selama menjadi penyuluh pertanian kak? kesan-kesannya banyak kalau lihat petani itu dapat apa bagus panennya apa apa senang mereka kalau dapat kayak ada bantuan juga senang gitu kalau lakukan penyuluhan juga sering didatangi dan biar-biar tidak ada dibikin cerita juga tidak apakah penyuluh pertanian masih dibutuhkan untuk masa-masa mendatang kalau iya aku penjelasan masih 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 alasan tak karena apa penting di cari pasti penyuluh biar data-data semua penyuluh yang kerja sekarang bukan hanya di lapangan sekarang penyuluh biar depan laptop harus bisa terima kasih kak terima kasih kak atas pertanyaan kak alhamdulillah jadi mungkin itu kak beberapa pertanyaan yang kami ajukan dan terima kasih sudah diberikan jawaban dengan selengkap-lengkapnya ini mungkin itu saja untuk kesempatan kali ini kak terima kasih banyak kita sudah dikasih waktu sudah dikasih juga ilmu informasi yang luar biasa ini mungkin ke depannya selanjutnya mungkin kita ketemu dengan petani-petaninya kak terima kasih kak bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Ardian Syah Yusuf saya mahasiswa dari Universitas Muslim Indonesia Fakultas Pertanian Prodi Agroteknologi dengan STAMBUK 082 2019 0042 disini saya ingin membaparkan hasil wawancara saya dengan petani dalam praktek lapang saya di mata kuliah penyeluhan pertanian dari kelas C4 dan saya berada di kelompok 1 berikut nomor responden 01 dimana wawancara saya sendiri dan dilaksanakan di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Sumbaupu Kabupaten Goa pada tanggal 14 November 2021 berikut adalah identitas responden beliau beratas nama Saparuddin dan umur beliau adalah 24 tahun pendidikan terakhir SD tanggungan keluarga dua orang yaitu satu anak dan satu istri pengalaman dalam berusaha tani selama 5 tahun pekerjaan sampingan adalah buruk bangunan pendidikan non formal itu tidak ada karena beliau adalah buruk bangunan jadi tidak memiliki waktu luang untuk mengikuti pendidikan non formal sarana pendukung sarana pendukung beliau memiliki gudang 1 lantai jemur tidak ada karena beliau selalu memakai halaman rumah atau pinggir jalan hand tractor tidak ada bajak tidak ada caru tidak ada cangkul 3 tracer tidak ada parang 2 serta motor 2 berikut berikutnya adalah usaha tani pada sistem tanam jajar legowo beliau memiliki luas lahan 1 hektar dengan satu dengan satuan lahan itu eh maaf dengan status lahan adalah sakap atau penggarap berikutnya adalah nomor urayan satuan jumlah fisik harga atau satuan eh dan total nilai eh produksi eh status kilogram jumlah fisik seribu kilogram eh dengan harga per kilogramnya itu empat ribu dengan total empat juta rupiah eh biaya variable biaya variable yaitu benih eh satuan kilogram eh jumlah fisik tiga puluh sampai empat puluh lima kilogram eh dan jumlah satuannya itu tidak ada karena beliau mendapatkan bantuan dari pemerintah eh kemudian pupuk beliau selalu memakai pupuk urea dengan set satuan kilogram eh jumlah fisik dua ratus kilogram harga satuan eh seratus dua puluh ribu rupiah dengan total seratus dua puluh rupiah kemudian pesticida beliau selalu memakai eh masinta dengan satuan bungkus eh jumlah fisik sepuluh bungkus harga per bungkus eh harga per bungkus harga per bungkus dua belas ribu rupiah dengan total nilai eh seratus dua puluh ribu rupiah eh upah tenaga kerja peng dengan pengolahan lahan eh satuan haukah jumlah fisik tiga orang eh harga atau upah tenaga kerja tersebut seratus ribu per orang dengan total nilai tiga ratus ribu rupiah penanaman penanaman eh satuan haukah jumlah fisik tiga orang harga atau upah eh per orang seratus ribu rupiah eh total nilai tiga ratus ribu rupiah eh pemeliharaan itu tidak ada karena beliau selalu memakai tenaga sendiri atau melakukannya dengan sendiri eh panen eh satuan haukah jumlah fisik dua orang maaf dua orang eh harga satuan dua ratu atau upah seratus ribu rupiah dengan total dua ratus ribu rupiah eh pasca panen eh eh satuan haukah eh jumlah fisik dua orang eh harga satuan eh seratus ribu rupiah dengan total nilai dua ratus ribu rupiah eh jadi total biaya variable yaitu sebesar satu juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah eh biaya tetap pajak lahan dan penyusutan itu tidak beliau tidak mengetahui berapa pajak lahan karena beliau hanya petani penggarap eh kemudian eh biaya eh maaf kemudian pendapatan pendapatan ini kita jumlahkan dari total produksi dikurang eh biaya variable yaitu eh dengan biaya produksi total produksi yaitu empat juta eh eh dan total biaya variable itu satu juta dua ratus dua ratus empat puluh rupiah jadi empat juta kurang satu juta dua ratus empat puluh rupiah yaitu sebesar jadi pendapatan tetap yaitu sebesar eh dua juta tujuh ratus lima puluh lapan ribu rupiah eh pendapatan dalam eh setahun sebagai buruh bangunan beliau mendapat eh jika lancar mendapatkan eh tiga juta perbulan eh jadi total pendapatan dalam satu tahun beliau mendapatkan eh 36 juta dalam per tahun berikut adalah eh eh hasil dari pemaparan saya dalam wawancara saya dengan petani demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mari kita simak eh video dimana saya mewawancarai dan mempertanyakan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada petani terima kasih eh Alhamdulillah kita sudah bersama petani eh yaitu atas nama eh Sapa Ruddin beliau baru umur 24 tahun eh eh oke kepada pesapa Ruddin ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan kepada bapak di tapi ganti kayak dulu bagus kini eh pernah ki dengar sistem tanam legawa di ini pernah eh sejak tahun berapa kita kenal kita tahun berapa kira-kira tahun berapa itu kita kenal mungkin tahun 2015 2015 di eh dari siapa gitu dengar kita sistem tanam legawa dari PPLK toko masyarakat teman atau radio atau telekis oh dari masyarakat di toko-toko masyarakat di dapat juga dari PPL juga biasa iya eh jadi kita pakai gitu sistem tanam legawa kan kita tahu gitu kita pakai jadi eh kenapa ya kenapa kita pakai gitu sistem tanam legawa karena kalau tanam begitu kan sudah sedikit dibipit iya baru penghasilan bagus pernah ki ikuti sistem penyuluan pertanian pernah nanya saya ya iya 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 tapi kira-kira ada jitu ajak ki biasa mau ikut eh bilang masuk penyuluan begitu ada ji mau ajak ki nah kalau itu yang biasa ajak ki itu dalam sebulan berapa kali kini aja itu nah sekali sekali aja dalam satu bulan di biasa kayak ayo ayo pergi di kegiatan penyuluan pertanian gitu di dalam sebulan pernah ki dapat materi materi PP dari PPL pernah ki? tidak pernah di eh apa biasa nalukukan itu PPLK kalau semuanya dapat ki ini eh eh apa di kayak masalah dalam bertani atau juga kayak tidak pernah ikut tuh iya senaka lupanya tuh ada ada ini kayak eh masalah atau dalam pertanian tuh kayak eh kekurangan ini kira-kira itu yang dilakukan PPL apa saja yang dilakukan itu ya rata-rata kan pertanian juga iya nah bantu ki bing itu di saling membantu iya iya tapi pernah ki kira-kira nak tanya itu teman tak pak eh tentang anu penyuluhan pertanian kayak nah jelaskan ki tentang sistem tanam legowo dan lain-lain begitu iya tapi biasa dihidupan ya nanya oh tapi bagus tapi kalau pokoknya nak jelaskan ki itu gampang ki dapat anu nadi iya gampang ki dapat eh eh kayak apa namanya kita dapat materi dari dia gampang ki saring kayak bisa jadi mengerti begitu gampang ki dapat kalau rata-rata kalau pertanian juga iya 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 karena sering maki di pengalaman maki di situ eh jadi mudah jaki mengerti tuh semua di karena rata-rata di anu di sawah gitu iya mudah jaki mengerti karena sering jaki jadi sudah pengalaman juga jadi mudah jaki mengerti menurut teh ini pak toh kalau seumpamanya ini ada eh metode penyuluan pertanian toh kayak najar-ajar kita sistem tanam legowo atau dan lain-lain lah itu yang lebih bagus dari tanam legowo iya lebih lain itu kira-kira kalau empamanya makin nakasihkan materi lebih bagus gitu sistem tanam eh sistem eh secara langsung tetap muka iya atau kalau kunjungan datang ke rumah atau metode kelompok atau dalam metode secara masa kira-kira paling mana paling bagus ini pak kalau kalau dari kalau bisa ikut berarti kayak kira-kira kita suka kayak berkelompok sama teman-teman begitu datang iya kan kalau ada biasa kalau berkelompok iya 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 pagi lagi selesai iya iya pagi ini Ford iya iya kalau semuanya itu dah pernah eh pernah kiiku itu kayak dipaksa ke sama teman tak untuk ikut penjualan pertanian pernah gitu enggak jadi enggak pernah jadi paksaan di ini terlalu bilang dipaksa Oh kadang itu kayak kesadaran tak ada mau ikut kadang tidak itu di tapi kalau dibilang telpon teman-teman bergitu setiap kalau insyaallah kalau tidak ada halangan Oh iya jadi menurut tapi saya teman-temanku yang biasa berkelompot disini menanang ya begitu kalau ada nunya pasti terbayar mengembangin Beno ya oke Oh iya Insyaallah begitu deh tidak memang saja ya tapi bagus tahu kalau dibilang panggil kita pergi begitu baru ikut ketuh iya betul-betul tiga ada yang pernah cerita Bagaimana sikapnya teman-teman itu tuh kalau sumpahnya ini kan tidak pernah kiikut ini ikut penjualan pertanian itu itu kira-kira bagaimana tuh sikapnya itu teman-teman tak biasa kena aja kayak tegur ki atau bagaimana tidak jadi kayak biasa-biasa jadi bisa biasa cuman kadang kayak na tanya kiki tidak begitu pernah ke dengar ini waktu ikut penjualan begini pernah ke najar begitu najar jadi saja begitu itu berbiasa cerita-cerita jaki kalau berkumpul-kumpul gitu ya biasa cerita jadi biasa kalian bisa mengalami baik ya begini-begini begitu ya iya iya kan tidak biasa aja bilang langsung secara langsung bilang tanya kiki iya jadi kayak seperti biasa bertanya kita Oh berarti kayak seperti semacam tidak pernah jakin atgur tapi dia memberitahukan apa yang dapat begitu Oh jadi kayak eh dia tidak pernah meneguh eh tidak pernah jakin atgur sekali Cuma nakasih tau ke langsung ini indah jikalau berkumpul di rumah teman biasa cerita cerita-cerita iya kan teman-temanku saya kan orang bertanding juga disini ya jadi kalau malam berkumpul di rumah teman-temanku biasa cerita-cerita iya masalah di sawah tuh eh masalah apa saja yang kita pernah alami sehubungan dengan kegiatan eh bersetaha tanita ini kayak masalah apa saja biasa kalau dalam pertanita apa-apa saja masalah kita dapatkan disitu kayak serangan hamala apa Oh iya biasa juga aja itu di iya kamu biasa enggak bagus juga padinya kadang-kadang tahu ya karena gara-gara abis tidak bagus padanya segala-gara hujan ya juga ya biasa gara-gara hujan hujan di Oh hujan aku biasa kan naimi biasa buahnya tuh iya aku jam malam cuaca kayak kurang menentungi cuaca ini juga kalau sering begini biasa kadang-kadang panas gitu kadang hujan kadang ini Oh dari biasa juga masalah itu ada di dalam meskipun apa baik dari hama baik juga dari cuaca di masalah disitu kalau musim hujan begini kan sering ki itu dibilang racun supaya aneh tuh hama kalau dibilang di dalam kegiatan TNI bertani pernah kita dapat itu bantuan dari pemerintah cuma di anu kelompok tani kelompok tani berarti dapat jadi kira-kira apa kebiasakan membeli pakai mito tapi kira-kira itu bantuan dari pemerintah itu apa saja nakasihkan kita kalau bantuan dari anu di sana iya baik di sawah maupun pribadi tak dapat ke subsidi kah atau dapat apakah gano gratis dari pemerintah apa-apa itu biasanya apa-apa itu biasanya didapatkan ini biasakan menari telah bilang orang sembako juga Oh sembako dari pemerintah kenda pagi anu ke saya sama aku juga Hai soalnya sembako juga apalagi itu telur apa segala ini segala macam Hai sebagi dalam pertanian TNI dalam dalam berusaha tanita kayak dapat kipernah juga dapat pupuk gratis nggak pernah eh pernah jadi anda di kelompok-kelompok ini pasti bertanya kenapa ya ada minum anu nyum anu ngomong belum pilih dipakai mindu lupain begitu Hai apa saranta ini untuk pplk ini apa saranta untuk dia bagaimana kedepannya supaya lebih baik lagi kayak apalagi juga kayak Moki minta bantuan lebih ke dari mereka dari ppl gitu rata-rape Tuhan apa itu kita ke Lompok Oh kita ke Lompok jadi kita kan aneh jeki Oh karena ada dibilang kita ke Lompok tetap jadi ikut juga bagi dia nonton Oh biasa jadi berarti kita kayak mojek saja yang bagaimanapun lebih baik gitu lebih baiknya ke depan di tidak ada jadi bilang secara kata-kata Oh iya eh Anu Pak terakhir ini terakhir ini Pak banyak memang pertanyaan tapi terakhir ini eh apa harapanta tentang kegiatan penjualan pertanian khusus untuk pemerintah untuk harapanta ke depan untuk pemerintah ya ini supaya apa ya bagus kalau dibilang ada bantuan dibilang bagus Oh harapanta bilang supaya bantuannya lebih bagus lagi begitu lebih ada lagi bantuannya tapi sekarang tetapi dapat terus jadi bantuan ternyata Alhamdulillah Oh ya mungkin itu yang saya bisa tanyakan Pak Makasih atas waktunya di itulah beberapa pertanyaan yang saya berikan kepada Bapak Safaruddin selaku petani eh lebih dan kurangnya mau dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Nisa Ramdana dari fakultas pertanian jurusan agro teknologi kali ini saya akan membacakan fusioner praktek lapang penyeluhan pertanian dengan wawancara yaitu saya sendiri Anisa Ramdana tanggal wawancara 23 November 2021 lokasi praktek yaitu Desa Tamarunang Kecamatan Sumbapu Kabupaten Goa identitas responden yaitu nama Muhammad Darwis umur 23 tahun pendidikan formal SLTA atau SMA pengalaman berusaha tani 5 tahun pekerjaan sampingan wira swasta pendidikan non formal yaitu pelatihan atau kursus pelatihan atau kursus yang pernah diikuti yaitu yang pertama penanganan hama selama 3 hari pelaksana yaitu pemerintah dengan manfaat kursus cara penanganan hama yang kedua pupuk organik cair selama 1 hari pelaksana pemerintah manfaat kursus yaitu cara menggunakan pupuk ada pun deskripsi usaha tani padi yaitu sarana pendukung yang dimiliki jenis sarana yaitu yang pertama udang dengan jumlah unit 1 dengan fungsinya yaitu penyimpanan hasil panen padi yang kedua cangkul sebanyak 3 unit dengan fungsi mencangkul dan yang ketiga parang 3 unit dengan fungsi untuk memotong rumput usaha tani padi sistem tanam jajar legowo dengan luas lahan 23 hektare 1 lahan milik dan ada pun urayan dari tabel data petani yaitu produksi satuan kilogram jumlah fisik yaitu 50 kilogram dengan harga satuan 4 ribu total nilai yaitu 200 ribu biaya variable yang pertama benih dengan jumlah fisik 20 kilogram dengan harga satuan 10 ribu dengan nilai total 200 ribu ada pun yang kedua pupuk yaitu pupuk urea dengan jumlah fisik 50 kilogram dengan harga satuan 125 ribu dengan nilai total 6.250.000 dengan pesticida yaitu organik cair jumlah fisik 1 dengan harga satuan 60 ribu nilai total 60 ribu upah tenaga kerja yang pertama pengelolaan lahan yaitu jumlah fisik 1 hok dengan harga satuan 100 ribu dengan nilai total 100 ribu kedua penanaman dengan jumlah fisik 2 hok dengan harga satuan 50 ribu dengan nilai total 100 ribu ketiga panen dengan jumlah fisik 50 hok dengan harga satuan 4 ribu dengan nilai total 200 ribu ada pun dari total biaya variable yaitu yang pertama biaya tetap dengan pajak lahan 52 ribu dengan penyusutan 73 ribu total biaya tetap yaitu total biaya produksi hasilnya yaitu biaya variable ditambah dengan biaya tetap hasilnya 7.235.000 pendapatan yaitu produksi dikurang dengan total biaya produksi dengan hasil 7.135.000 besar pendapatan sebagai petani dalam semusim yaitu 2.600.000 dengan pendapatan dari kerja sampingan per tahun yaitu 2.500.000 baiklah kali ini kita akan mewancarai petani dari desa Tamarunang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kali ini saya akan mewancarai Kak Darwi sebagai petani baiklah ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan Kak apakah Kakak pernah mendengar teknologi sistem tanaman Legowo iya pernah sejak tahun berapa Kak dan awal mendengarnya itu dari mana Kak sejak tahun 2015 terus mengetahui sistem tanaman Legowo itu dari internet awalnya alasan kakak melakukan sistem tanaman Legowo itu kenapa Kak alasannya karena dari segi kualitas dan kuantitasnya itu bertambah dan kualitasnya juga baik baik apa harapan kakak tentang kegiatan penyeluhan yang akan datang khususnya kepada pemerintah khususnya kepada pemerintah paling tidak ini apalagi pupuk organik yang subsidi tersalurka untuk betul-betul yang mendapatkan maksudnya itu data-data yang yang sampai ke pemerintah setempat itu yang realnya sampai ke petani terus tentang alat-alat pertanian juga sebisanya sebisanya untuk pemerintah setiap menyalurkan alat-alat pertanian supaya bisa sampai ke ke para petani karena banyak kejadian sebenarnya bisa dibilang pemerintah setempat lah yang kalau bisa dibilang penyelewen terima kasih terima kasih baiklah sekian hasil wawancara dengan kak darwi selaku petani kurang dan lagi nyaman menyebabkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan melakukan tugas praktek kuliah yaitu untuk mewawancarai petani jadi langsung saja kuensyoner praktek 8 penyeluhan pertanian nomor responden 03 pewawancara nurhapi pasyam saya sendiri tanggal wawancara 15 november 2021 lokasi praktek yaitu di kelurahan tamarunang kecematan sumba opu kabupaten goa identitas responden nama umur 60 tahun pendidikan formal tanggungan keluarga yaitu 4 orang pengalaman berusaha tani yaitu 40 tahun pekerjaan sambingan pak rahim ini yaitu sebagai penjual sayur pendidikan non formal pelatihan atau kursus yang pernah diikuti oleh pak rahim dan rala yaitu pelatihan pupuk organik lamanya yaitu selama satu bulan pelaksanaannya diberu angin jadi menurut pak rahim manfaat pelatihan yang pernah diikuti oleh pak rahim itu sendiri yaitu pak rahim berkesempatan dapat bantuan pupuk organik dan mengetahui cara pembuatan pupuk organik itu sendiri selanjutnya deskripsi usaha tani padi satu sarana pendukung yang dimiliki oleh pak rahim dan rala yaitu sarana cangkul jumlah 1 unit ada pun fungsi cangkul ini yaitu untuk proses pengelolaan tanah perataan pupuk dan sampah pembuatan garis-garis di sawah selanjutnya yaitu sarana parang jumlah 1 unit punsi parang ini sebagai alat pemotong rumput atau alat tebas selanjutnya sarana motor jumlah 1 unit punsi yaitu motor ini dipakai ke kebun atau ke sawah dan menjual sayur-sayuran 2 usaha tani padi sistem tanar jajar legowo yaitu luas lahan 0,15 are status lahan yaitu milik pak rahim sendiri urayan 1 produksi jumlah fisik 250 kg harga satuan 45.000 rupiah total nilai yaitu 11.250.000 rupiah 2 biaya variable A. Benih jumlah fisiknya yaitu 25 kg harga satuan 20.000 rupiah total nilainya yaitu 500.000 rupiah B. Pupuk 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 kandang jumlah fisiknya yaitu 20 kg harga satuan yaitu 10.000 rupiah jadi total nilai yaitu 450.000 rupiah jadi ada pumptisida yang digunakan yaitu racung hama jumlah fisiknya yaitu 2 harga satuannya 45.000 rupiah total nilainya yaitu 90.000 rupiah selanjutnya upah tenaga kerja A. Pengelolaan lahan 1 uang HOK jumlah fisik 6 orang harga 150.000 rupiah total nilai 300.000 rupiah B. Penanaman 1 uang HOK jumlah fisik 3 orang harga 150.000 rupiah total nilai 150.000 rupiah C. Pemeliharaan 1 uang HOK jumlah fisik 2 orang harga 50.000 rupiah total nilai 100.000 rupiah D. Paneng 1 uang HOK jumlah fisiknya yaitu 2 orang harga satuannya yaitu 50.000 rupiah dan total nilainya yaitu 100.000 rupiah E. Pasca Paneng satuannya yaitu HOK jumlah fisik 2 orang harga satuan 50.000 rupiah total nilai 100.000 rupiah jadi total biaya variable 3 biaya tetap A. Pajak lahan 40.000 rupiah B. Penyusutan yaitu 75.000 rupiah jadi total biaya tetap 4 total biaya produksi sama dengan biaya variable ditambah dengan biaya tetap yaitu 1.856.000 rupiah 5. Pendapatan yaitu produksi dikurang dengan total biaya produksi sama dengan 9.385.000 rupiah 2. Berapa besarnya pendapatan sebagai petani dalam semusim jadi pendapatan Pak Rahim dalam semusim itu yaitu 9.380.000 rupiah 3. Berapa pendapatan dari kerja sampingan per tahun jadi yang didapatkan oleh kerja sampingan per tahun oleh Pak Rahim ini sebagai penjual sayur yaitu 25.200.000 rupiah mungkin sampai disini saja mengenai identitas responden dan deskripsi usaha tani Pak Rahim Denrala selanjutnya untuk lebih jelas saya akan ke lokasi untuk mewawancarai langsung Pak Rahim Denrala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jadi pada kesempatan ini saya langsung ke lokasi Bapak petani yaitu Bapak Rahim Denrala jadi pada kesempatan ini langsung saja saya akan mewawancarai Pak Denrala yaitu yang pertama Pak pernahkah Bapak mendengar teknologi sistem tanaman logo Lego itu tanaman Lego ya tanaman yang terjarak Pak oh iya oh iya 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 sejak tahun berapa itu Pak 2007 2007 oh berarti sudah lama ya Pak iya oh berarti sudah lama ya Pak iya jadi dari siapa kini mendengar Pak 2007 oh berarti sudah lama ya Pak iya 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 jadi dari siapa kini mendengar Pak apakah apakah ada teknologi lain yang lebih baru Pak dari ini tidak ada Pak tidak ada ini saja iya apakah Bapak melakukan sistem tanaman Lego itu sendiri Pak yang ini tanaman berjarak tidak biasa kita kembingkan di orang baru di ganteng itu itu yang biasa di garis ini dulu ada pengukurnya lalu ditanam juga jarak-jarak 40 45 oh berarti kita lakukan di Pak D iya alasan tak kita mau melakukan ini sistem tanaman Lego kenapa Pak yang bagus jadinya oh bagus iya bagus jadinya baru cepati bagus ini cepat lagi dik iya cepat selesai baru hasilnya banyak oke Pak selanjutnya sejak tahun berapa mendengar teknologi tersebut Pak ingat ini tentang tanaman Lego kok jelas itu 2007 2007 Pak deh iya 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 dari siapa mendengar Pak teknologi tersebut iya 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 Jadi Bapak требins bapak melakukan teknologi pada tanaman, Lego ini Pak Ayo ini itu pakai gitu pakai gitu Pak pakai gitu tersebut kan dulu diajar dulu bermula pertanian baru ikut turun tangan sama tantara selanjutnya apakah bapak pernah mengikuti kegiatan penyeluhan pertanian pak biasa oh biasa di pak di berapa kali mengikuti penyeluhan pertaniannya ada di kalau datang biasa dalam satu bulan satu kali atau dua kali satu kali ini lah datang satu 6 bulan baru ada retik satu kali satu bulan di mana lokasinya itu pak di situ rumputan itu di bukannya di tariga di tariga ada lapak di situ di situ jadi itu pun tidak bisa kita juga kasih kita apa dia lebih cara menjual jadi kita juga kalau ada bisa dilakukan dari pertanian yang kita sama kelompok jadi berapa kali ini pak dalam sebulan diadakan penyeluhan di tempat bapak sebulan ya aku dua bulan satu kali oh dua bulan satu kali jika bapak mengikuti penyeluhan materi apa saja yang diberikan oleh PPL pak pernah kita dapat materi apa dari PPL ini itu biasa saya tanya untuk pupuk apa lapak bibi pumpukan pembibitan itu juga ceritakan teratu sama pak enggak enggak luka teknologi pertanian terakhir apa ya telepon di situ asing itu telepon di simpan siapa mau butuh di situ masuk anggota atau anggota tidak bisa jadi apa yang dilakukan PPL seandainya bapak mengalami masalah dalam usaha terhat ini biasa ngebang baik wana bantuki ngebang tuki dalam secara apa ini pak ya kering nang lagi bibit kan iya ditanam pulang lagi iya ini bibit gratis ya pak bibit gratis bibit saja tidak racun apa bibit saja jadi selanjutnya pak bagaimana pendapatan bapak tentang kemampuan PPL baik dari segi pengetahuan wawasan dan keterampilan mohon dijelaskan pak pendapat bapak tentang kemampuannya ini PPL bagaimana itu menjelaskan bagaimana cara menjelaskan bagus tidak di kita oh bagus kalau dengan cunggu bagus bagus kan kita diminta di situ kan jadi selanjutnya pak bagaimana menurut bapak materi penyeluhan pertanian pak apakah kamu mudah dimengerti sulit dimengerti dan tidak sama sekali kita mengerti jadi mudah dimengerti apa alasannya ini kenapa mudah yang mengerti pak ketika melakukan penyeluhan pertanian oh iya pak selan 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 selanjutnya pak menurut bapak metode penyeluhan yang paling mudah dimengerti metode apa pak itu baik dari metode tatak muka secara langsung atau kekunjungan ke rumah atau metode perkelompok atau metode secara masal jadi metode perkelompok alasannya pak di sini kalau kelompok yang datang di sini sering diskusi juga di sana diskusi teratur juga pak di karena tidak mau sugi kan minum kopi alhamdulillah selanjutnya pak menurut bapak waktu pelaksanaan penyeluhan sebaiknya dilakukan itu pada pagi hari siang hari sore hari atau malam hari pak paling bagusnya jam 10 berarti mengikuti penyeluhan apakah karena ada paksana atau kesedaran diri sendiri di selanjutnya pak bagaimana sikap bapak jika ada tetangga atau teman bapak yang tidak pernah mengikuti kegiatan penyeluhan pertanian pak tidak apa-apa pak tidak oke aja masalah apa saja yang bapak alami sehubungan dengan kegiatan berusaha tani ada masalah selama bertani tidak tidak ada kalau kalau masalah pupuk tidak jadikan lagi pak tidak racun juga selanjutnya pak apakah dalam kegiatan berusaha tani bapak menerima bantuan dari pemerintah atau tidak terdapat dia berupa apa itu pak untuk kopi ini uang biasa uang sebanyak pak 300 300 biasa bapak gunakan untuk apa ini uang dibelanja untuk keperluan usaha tani seperti bibit racun apa saran bapak kepada ppl yang bertugas di desa ini misalnya ada ppl yang datang ke kampung tapak bagaimana apa saran untuk untuk dia lebih sering datang ke sawat sering iya kalau misun teman ada apa harapan bapak tentang kegiatan penyuluhan yang akan datang khususnya kepada pemerintah bagaimana harapan nanti kepada pemerintah untuk kegiatan penyuluhan ini pemerintah tidak ada pemerintah yang tidak biarkan maksudnya siapa tahu ada saran untuk pemerintah pemerintah bagaimana bagaimana penyuluhnya bagusnya apakah penyuluhnya harus turun juga ke sawah turun di sawah ini juga sudah harusnya penyuluh juga turun begitu biar nalihat sudah benar atau tidak jadi mungkin ini saja sampai di sini wawancara saya bersama Pak Rahim Denralah jadi kepada bapak saya usapkan banyak terima kasih ya Pak sudah memberikan waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan nama saya Miftahullah Syawal Mas Iswa Fakultas Pertanian Program Studi Agroteknologi Universitas Muslim Indonesia Angkatan 2019 pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa hasil wawancara saya bersama petani yang terangkum dalam kegiatan praktik lapangan penyuluhan pertanian kelas C4 dimana saya terkumpul dalam kelompok 1 selanjutnya identitas responden dengan nomor responden 04 dimana pewawancara saya sendiri Miftah Densila dengan umur 30 tahun pendidikan terakhir beliau adalah SD dimana jumlah tanggungan beliau ada 3 yaitu 1 istri dan 2 anak selanjutnya pekerjaan sampingannya buruh tani buruh bangunan dan pengalaman usaha tani beliau adalah 5 tahun selanjutnya pendidikan non formal yang diambil oleh beliau tidak ada karena keseharian beliau yaitu sebagai buruh sangat mencita waktu selanjutnya deskripsi usaha tani padi dimana sarana pendukung yang dimiliki adalah gudang jumlah unit kosong lantai jemur jumlah unit kosong karena beliau penjemur di depan rumah selanjutnya hand tractor 1 dimiliki oleh kelompok tani bajak tidak ada caru tidak ada cangkul 1 untuk mengolah tanah lalu selanjutnya tracer tidak ada parang 1 motor 1 untuk mobilisasi beliau dalam kegiatan usaha tani dan juga pekerjaan sampingan beliau selanjutnya usaha tani padi sistem tanam jajar logo dimana Pak Saldi Densila ini memiliki luas lahan 0,15 hektare atau setara dengan 1.500 meter persegi dengan status lahan adalah sakap atau garap selanjutnya nomor urayan satuan jumlah fisik harga satuan total nilai dimana urayan sebagai berikut produksi dengan satuan kilogram jumlah fisik 750 kg dengan harga satuan 3.000-4.000 per kilo sehingga total nilai adalah 3 juta rupiah selanjutnya biaya variable dimana benih yang digunakan sebanyak 5 kg dengan nilai harga satuan per 5 kg adalah 60.000 rupiah selanjutnya total nilai adalah 60.000 rupiah selanjutnya pupuk yang digunakan oleh pasal di dalam usaha taninya adalah urea dan npk dimana urea dibutuhkan 45 kg dengan harga dengan total nilai satuan adalah 110.000 rupiah dengan total nilai 110.000 rupiah selanjutnya npk tidak diketahui selanjutnya pesticida dimana beliau menggunakan pesticida jenis fistar sebanyak 500 mili dengan harga satuan 60.000 rupiah sehingga total nilai 60.000 rupiah selanjutnya upah tenaga kerja beliau dimana pengelolaan lahan dengan satuan HOK 1 dengan total nilai harga satuan 0 rupiah total nilai 0 rupiah karena beliau mengerjakan sendiri pengelolaan lahannya selanjutnya penanaman beliau menggunakan 2 orang dengan satuan HOK dimana harga satuan adalah 100.000 rupiah per orang sehingga total nilai adalah 200.000 rupiah selanjutnya pemeliharaan dilakukan sendiri lalu panen dilakukan oleh mesin sehingga beliau harus membayar 30.000-60.000 rupiah per panen selanjutnya pasca panen jumlah fisik 1 harga satuan 0 rupiah total nilai 0 rupiah selanjutnya total biaya variable biaya tetap yaitu pajak lahan dan penyusutan dimana beliau tidak mengetahui tentang pajak lahan dan penyusutan karena beliau hanya petani penggarap sehingga tidak diketahui pajak lahan dan penyusutan selanjutnya total biaya tetap dimana total biaya produksi adalah jumlah dari biaya variable dan upah tenaga kerja ditambah dengan biaya tetap sehingga totalnya adalah 550.000 rupiah di luar pajak lahan dan penyusutan karena tidak diketahui selanjutnya pendapatan dimana biaya produksi dikurang dengan biaya hasil produksi dikurang dengan biaya produksi sehingga totalnya adalah 3 juta rupiah dikurang 550.000 rupiah sehingga menghasilkan 2.450.000 rupiah per musim selanjutnya berapa pendapatan dari kerja sampingan per tahun yaitu kerja buru bangunan sekitar 3 juta per bulan jika lancar sehingga asumsi dalam setahun beliau dapat menghasilkan 36.400.000 rupiah per tahun mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan nama saya Miktol Laksyawal mahasiswa Prodi Agrotech Fakultas Pertanian UMI tahun 2019 saat ini saya berada di sawah milik Bapak Bapak Saldi Densilah sebagai penggarap kebetulan beliau ini sedang melakukan kontroling terhadap sawahnya jadi untuk mempersikap waktu mungkin saya akan menanyakan beberapa hal terkait penjuluhan pertanian mungkin Bapak bisa dibantu dijawab pernah dengar Pak sistem tanam jajar logo sistem tanam itu yang berjajar ada jarak pernah di sejak tahun berapa kita kasih tau kapan 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 kita pernah dengar selama lima tahun mungkin ada berapa tahun kita lakukan 3 tahun 3 tahun berarti dari 5 tahun 3 tahun sebelumnya berarti sekitaran 2018 di dari 2018 19 20 21 dari siapa dengar ini Pak dari kelompot kelompot ini kelompot ini berarti masuknya teman di iya apakah bapak melakukan sistem tanam yang tadi jadi jadi alasannya kenapa kira-kira kenapa menggunakan sistem pertanian seperti itu bagus apa yang bagus itu apanya yang bagus begitu bagus bagus yang tumbuhnya iya bagus kalau mau lewat mau masuk pupuk pad lebih mudah jalan kalau misalnya dari produksi lebih bagus lebih banyak selanjutnya sejak tahun berapa dengar kita tadi 2018 2018 dari teman pernah ikuti kegiatan penyuluhan pertanian sebelumnya atau pernah diajak teman tidak pernah diajak teman kalau pelompok tani pernah diajak sibuk kerja mungkin alasan lainnya sibuk kerja tidak tapi berapa kali biasa dipanggil untuk penyuluhan pertanian biasa berapa kali kita panggil kalau pertanian desigol satu kali satu kali satu bulan iya satu kali satu bulan di tidak kadang kadang tidak ada kadang satu kali musim ini sekitar empat bulan di iya kalau pernah mengalami masalah dalam usaha tani pernah mengalami masalah masalah misalnya kerugian misalnya rusak bibit atau tak pernah terus dari pemerintah dari ppl apa solusinya yang dikasih kalau dari pemilik lahan sempat dibilang ada bibit ini mau ditanamkan baru tidak juga berarti kalau kalau rusak tidak ada tidak juga ini berarti belum sampai bantuannya kebapak ada 20 pertanyaan pak jadi saya minta maaf mengambil waktu ini kira-kira kan bapak ini ceritanya tidak ikut penyuluhan pertanian karena sibuk tapi apa yang disampaikan teman kira-kira mudah dimengerti tidak jadi kita cari-cari tahu sendiri atau bagaimana cari tahu sendiri dari mana kita cari tahu dari Anu kalau ada tanah begitu begitu Tom ini jadi iya baik berdasarkan pengalaman berdasarkan pengalaman kalau misalnya Ero mau ada penyuluhan kita lebih pilih tetap muka secara langsung dikunjungi di rumah atau datang ke kelompok atau metode kayak sarang ke brosur yang mana lebih kita pilih kalau misalnya ada penyuluhan pertanian nah datangi rumah atau kalau mau menajari misalnya begini kira-kira metode bagaimana kita lebih pilih apakah nada tangi rumah tak nada tangi kelompok tak nada tangi nada tangi saja tetap muka secara langsung yang mana kita pilih kalau perkelompok di alasannya kenapa perkelompok bagus banyak-banyak yang tahu lebih banyak yang berdiskusi dan lebih banyak yang tahu masalah waktunya kita lebih pilih penyuluhan itu pagi siang atau sore atau malam siang di kenapa siang pagi pagi kerja kerja saya kira kerja sampai sore berarti lebih bagus kalau sore kalau malam tidak bagus capek sore hari ini kan kan bapak ini ceritanya tidak pernah ikut penyuluhan kira-kira dari teman-teman tanpa ada yang pernah kasih tahu kita ada yang pernah ngajak ayo ikut penyuluhan pertanian biasanya panggil terus bagaimana sikapnya mereka bagaimana mengajak baik-baik ada rapat pertanian sebutnya di lanjut mungkin masalah masalah apa yang biasa kita bertemu di dalam usaha tani ini kan kita bertani padi apa-apa biasa kita mendapati contohnya satu biasanya makan apa tikus tikus setengah sama kalau serangga serangga enggak burung burung penyak penyakit 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 banyak 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 jadi biasa di dikasih obat atau racun enggak racun biasa kalau penyakit penyakit apa biasa penyakit makan can terbiasa anu minting bekang bek olt bek diem hewan atau hewan berarti maksudnya sama di kayak si put ulat 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 selain itu dari masalah apalagi kira-kira yang ada yang kita temui selama kita mengurus ini itu jadi tidak ada jika sulitan kalau misalnya pemakaian teknologi sebelumnya pernah kita dapat bantuan dari pemerintah setau itu tidak pernah kalau dari pemilik kalian tidak pernah dengar juga pernah juga kalau pupuk subsidi pernah kalau bantuan langsung tunai tidak pernah ada kira-kira kalau misalnya ada penyuluh pertanian datang bagaimana saranta bagaimana mau tak biar kita dapat ilmu kita dapat bantuan bagaimana apa saranta kalau misalnya ada penyuluh bagaimana bagaimana mau tak itu penyuluh nada tangi kita atau bagaimana atau harus harus kita tunggu pulang kerja baru bikin kelompok atau bagaimana saranta kalau tidak dia yang artinya biar tidak ada biar tidak ada tidak ada apa-apa tapi kita tidak mau begitu menambah ilmu atau bagaimana menambah ilmu menambah mungkin mungkin dari segi penghasilan kalau misalnya kita pakai sistem tanam jajar legowo seandainya mungkin kita tidak tahu sistem itu mungkin tidak kita tahu tidak akan banyak hasilnya kira-kira kalau misalnya ada teknologi baru lagi mau tidak ikut penyuluhan kalau ada yang lebih bagus lagi dari sistem tanam jajar sebelah gue mau pasti mau yang lebih bagus lagi pasti nah sekarang harapan tak terhadap pemerintah ini mengenai penyuluhan kira-kira bagaimana yang kedepannya lebih bagus oke mungkin itu sih pak ya kurang lebihnya mungkin mohon dimaafkan tidak paham karena ya mungkin itu saja yang bisa kita dapatkan dari Bapak Densila Densila terima kasih Bapak sudah dibantu untuk mengisi menjawab pertanyaan-pertanyaan kami dan insya Allah ini akan menjadi bahan pembelajaran kami ke depannya mungkin cukup sekian dari saya kurang lebihnya mohon dimaafkan wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tangguh